Your vows keep you from acting, so you seek another to do what you will not. Please, understand, I cannot kill. But I can. Where is Restoro? He will be at the church, but guards always accompany him. The Borgia cannot protect him from me. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue disini, Analia Ace Gaming disini. Dan kali ini kita akan lanjut lagi main Assassin's Creed Brotherhood. Tapi video ini bukan tentang main mission, melainkan tentang side mission. Nama side missionnya sekarang adalah Templar Agent. So, without any further ado atau tanpa banyak cincol lagi, mari kita langsung ke video. Jadi Machiavelli sudah mendapatkan nama dari beberapa gen Templar yang ditugaskan untuk menerah Roma. Dan informasi itu berasal dari penjaga kota yang tadi tentunya. Tidak. 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 Mari kita akses misinya Dan kita disuruh untuk membunuh target Dengan Hidden Blade Aku akan menjelaskan situasi sekarang Because that's what I do Jadi perempuan itu yang namanya Livia Namanya telah dicemarkan Sehingga hidupnya berakhir dengan digantung disana Yang harus kita lakukan sekarang adalah Membunuh Ilkarnivice Ia berada di rumahnya di atas bukit Dan juga petan ini juga diancam Kalau seandainya ia memotong talinya Ia juga akan digantung Seperti istrinya Disana Ilkarnivice Oke kita langsung All right Time to get out from here Come on Aku gak mau membuang waktu untuk berkelahi disana Oke All right Lompat Aku belum terbiasa dengan landmark di kota ini Juga ada pemana lagi disana Oke lompat kesini Aduh All right All right Kayaknya gak ada pemana disini Nah udah sampai Kita lompat kesini Oke Kita selesai disini Sekarang kita harus menemui Machiavelli All right Mari kita melihat misinya lagi Oke Yang harus kita lakukan sekarang adalah Membunuh Malfato ini Menggunakan bawahanku Atau Ossacin Recruit Jadi Malfato adalah Agen Templar yang ditugaskan Para Borja untuk meneror Roma Seperti yang Machiavelli katakan Yang harus kita lakukan sekarang adalah Mencari tahu dimana letak Malfato Dan Perempuan ini akan menunjukkan kita Kemana arah Pembunuh ini Di arah kiri Kanan Apakah kita sedekat Itu dia Itu dia Kita harus mendekat Ayo Malfato Jangan cepat-cepat larinya Padahal dia pakai topeng loh All right Kita 100% Synchronization Ada lagi main mission disana Jadi XP mereka nambah Tiap kali aku Panggil mereka All right Mari kita mulai missionnya Itu anak nangis dah Aku penasaran kenapa Yeah Yang ini Yang ini Yang ini hmm silvestro Silvestro ya Jadi ia adalah target kita Jadi ibu dari anak yang barusan kita bicara itu Dibawa pergi menggunakan perahu Lalu anak ini akan dibawa menggunakan perahu berikutnya Tak salah lagi Mereka pasti akan dijual sebagai budak Sama dengan tadi Kita harus membunuh target kita menggunakan Assassin's Recruit Atau dengan kata lain Menyuruh bawahanku melakukan semua pekerjaan Dan jangan khawatir dengan bocil itu Anak itu telah pergi ke tempat pamannya Seharusnya ia akan aman disana Yang harus kita lakukan sekarang adalah Menemukan dimana lokasi pedagang budak itu Jadi Dia ada disekitar sini Itu dia Yang harus kita lakukan sekarang adalah Mengikutinya Kita harus tahu Dimana ia Menyimpan para budak itu Ngomong-ngomong Aku ingin berbicara tentang Fitur baru di Assassin's Creed Brotherhood ini Fitur yang baru kita lihat sekarang Jadi jika kalian cukup malas untuk melakukan pekerjaan Kalian bisa suruh teman kalian Atau Bawahan kalian untuk melakukan pekerjaan kalian Tetapi ingat Ini bakal lebih efektif Jika kalian cukup dekat dengan target Kalian juga bisa panggil para Assassin ini Jika seandainya kalian cukup kesulitan Dalam bertarung Atau Butuh bantuan Tentu saja Itu berguna Jika kalian tak bisa menemukan Para mercenary Atau tentara bayaran Kalian juga bisa Memerintahkan para Assassin ini Untuk menembakkan panah Sehingga Mereka akan membunuh Semua musuh yang ada disana Dalam waktu yang singkat Aku harap aku bisa Memperlihatkan teknik yang aku maksud tadi Tentu saja jika situasinya mendukung Dia ngelit ke belakang Untungnya Assassin's Creed adalah game Third person Jadi kalian bisa Memanfaatkan yang tadi itu Salah satu kelebihan game third person adalah Kalian bisa melihat tembok Tanpa keluar tembok Dia berlari Sial Kayaknya dia buru-buru Atau mungkin Kita sudah dekat ini Wait Kayaknya tadi itu dinoleh Ya gak sih Oke Dimana kau pergi Oke Oke dia dinoleh lagi Disini dia Hey Wanna see something cool That's what I'm talking about See Itu cepat kan Gak sampai 5 detik Mungkin sekitar 3 detik atau 2 detik Sekarang kita harus berinteraksi dengan kandang merpati ini Ya semua Assassin ku telah menjadi Assassin Jadi aku bisa Pergi ke kandang merpati itu Untuk mengatur segalanya Disini misinya Mari kita mulai misinya Nah I'm waiting for my lands Up here He left me after our baby died Joined up with the Centooki gang They say he kills now Pushes men from buildings I tell them I don't believe it But You do I do What will you say to him if he comes I will jump Why should you pay for his crimes My death will remind him of the man he once was Accept He does not deserve your sacrifice Where is Lance Up here Somewhere He will travel you no more Madonna Hmm Jadi nama target kita sekarang adalah Lance Mbak yang tadi itu adalah istrinya Jadi ceritanya gini Setelah bayi mereka tewas Si Lance ini bergabung dengan geng Centooki atau Hundred Eyes Kalau di Indonesia kan jadi 100 mata Mbak yang tadi itu menunggu kehadiran Lance Dia ingin terjun untuk mengingatkan Lance akan Dirinya yang dulu Tapi Ezio menyuruh Mbak itu untuk berhenti Bagi Ezio Mbak itu tak harus mengorbankan nyawanya untuk kesalahan Lance Yang harus kita lakukan sekarang adalah Mencari dimana Lance ini kemudian membunuhnya Dan optional objectivenya memintaku untuk membunuhnya menggunakan Hidden Blade Itu dia Damage Ah Alright Alright Aku harus mendekat darinya Moga bisa Dia kesana Hmm Rada-rada susah parkur disini Tapi aku akan coba agar aku tak terjatuh Apalagi dalam kejar-kejaran kayak gini Dia kesana Kita tunggu kesempatan Dia kesana Tunggu tunggu Sial Sial Kemana dia kemana dia Tunggu tunggu Ada kesana Abis ini Sekilas aku pikir Lance ini perempuan Trap ya Alright 100% Kerjaan kita selesai disini Mungkin Alright Rupanya masih ada Mari kita mulai Alright Disitu dia Mari kita dengarkan apa yang akan warga ini katakan Terima kasih telah menonton! Tidak 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 Itu minta tolong dengan Ezio Pedagang ini telah mendengar kabar tentang Ezio Tentang bagaimana Ezio melawan para Borja Katanya si Donato ada di Circo Massimo Tempat dimana mereka mengadakan balapan Optional objektifnya minta aku agar hanya membunuh Donato I'll try Alright Area sini lumayan luas Makanya aku pake kuda Let's see let's see Where is Oh itu dia Hmm Oke Terobos aja Sial Sial Alright Aku dikejar Dan aku harus melarikan diri Aku udah bisa bunuh mereka men Dammit Huh Setidaknya Optional objektifnya Nggak nyuruh aku untuk Ngebunuh targetku Menggunakan Hidden Blade Jadi Nggak masalah Gimana aku membunuh targetku Yang penting Aku bunuh dia Dan aku nggak bunuh orang lain Selain dia Alright Misi berikutnya Ada disini Mari kita bicara dengan Bapak ini Mereka 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 Understood Sendiri Kita akan Akhir teror di tempat ini Dengan membunuh Penembak Jitu Kampang ini Hah Are you sure about that? Sial Tunggu Dia kesini nggak Haha Seharusnya daerah disini sudah aman setelah kematian penembak Jitu ini Alright Mari kita mulai misi kita disini Ini Mbaknya lagi duduk Karena sedih Mari kita dengarkan apa yang ingin dia katakan He once made signs for the shops in the district But now he posts lies for the Borgia And hurts those who stand in his way Like you Where is he? He spends his days locked in his workshop But i may know how to goad him out Accept And tell me Tell down the signs he has posted throughout the district His pride won't stand for it Grazie Hmm, nama target kita sekarang adalah Augustine Oberlin Mbak yang tadi itu adalah istrinya Menurut cerita istrinya, dulunya Augustine adalah seorang yang baik Dulu ia membuat tanda untuk toko di wilayah ini Namun, setelah Borja memberikannya kekuasaan atas daerah ini Ia melakukan pekerjaan baru, yaitu dengan menyebarkan propaganda Borja Dan juga, ia juga melukai siapapun yang menghalanginya, bahkan istrinya sendiri Yang harus kita lakukan sekarang adalah membunuh Augustine Menurut cerita dari istrinya lagi, Augustine menghabiskan waktunya seharian di ruang kerjanya Untungnya, istrinya juga memberi tahu cara kita untuk memancingnya Yaitu dengan cabut poster-poster Borja ini atau poster propaganda ini Augustine pasti akan keluar dari sarangnya jika itu terjadi Ia pasti akan trigger atau kepancing Sisa 3 poster lagi? Well, jika aku sudah mencabut semua posternya Orang itu pasti keluar dari sarangnya Dan, aku hanya perlu memikirkan bagaimana aku menghadapinya Apalagi game ini minta aku untuk menghadapinya menggunakan hidden blade I'll try Hmm Sial Kayaknya yang ini harus dibunuh Hmm Coba Dammit What the hell Eh, nevermind Kalian urus saja urusan kalian sendiri, oke? Para asasinku Hah Ada dua musuh di sana Tidak usah kita pedulikan Wait Dah Tadi itu aku sedang mencarikan uangku Lalu aku investasi Maaf Oke, ini poster yang terakhir Are you ready? Hmm Itu dia Alright Big mistake Big mistake Big mistake Kau terlalu banyak menghabiskan waktu di ruang kerja Mau sampai kau gendut dan lupa cara bertarung, Pak Tua Alright 100% Lebih mudah dari yang aku bayangkan Untungnya Alright Misinya ada di sini Let's get started Please Don't call the guards She would have wanted her burial here Your wife She was To be my wife What happened In the colonne She had a shop The Borgia moved into the district And my wife refused to close They found Monica With two thrown knives In her bed Accept Do you know the killer? I heard of a woman Who takes contracts for Cesare Located near the antique bath Leave before you are seen here Hmm Bapak itu sudah menguburkan mayat istrinya Soalnya Istrinya ingin dimakamkan di tempat itu Aku akan ceritakan apa yang terjadi dari cerita bapak itu Jadi istri bapak itu telah dibunuh Ini semua dimulai saat para Borgia pergi ke distrik kolona Saat itu para Borgia memerintahkan istri dari bapak tadi Atau kita panggil aja Mbak Monica Untuk menutup tokonya Tapi Mbak Monica menolak Beberapa hari kemudian Tumbuh Mbak Monica Ditemukan dengan dua pisau lempar di bagian bakang tubuhnya Bapak ini Kenal pembunuhnya Ia kenal dengan seorang wanita yang melakukan kontrak dengan Cesare Dan kata bapak tadi Lokasi cewek itu ada di Pemandian antique ini Sekarang kita akan menemukan dimana lokasinya Ini area yang luas Dan aku harap aku bisa menemuinya Amin Dimana dia Where are you Lebih tepatnya Where is she Ah There you are All right Game ini memintaku untuk membunuhnya menggunakan hidden blade Jika aku membunuhnya menggunakan senjata lain Aku gak bakal dapat 100% Jadi aku harus sedekat mungkin dengan dirinya Aku tak bisa langsung main tembak di tempat aja kayak gitu All right Aku akan berusaha sebisa aku untuk mendekat dengannya Dan aku harap aku tidak jatuh di parkur-parkur gini Biasanya aku menyeru bawahanku untuk melakukan semua pekerjaanku Sial Dammit Dammit Aduh Aku kecepatan tadi tuh Aku udah memperkirakannya men No Tidak ada yang mengirimku Finally All right Misi berikutnya ada disini Wait Wait Hmm It will be dealt to you in return These are insightful words Words live by Aku ingin mendengarkan apa yang pendeta itu katakan Deus omnia videt We minions Require your donations to survive In return We offer you knowledge A fair trade But one of us takes advantage He abuses the trust we have worked so hard to establish Come and see where your donations have gone Two of our orders slain by their own teacher Restoro's innocence But from the Borgia God opposes the proud But gives grace to the humble Restoro is far from humble He has broken his vow of poverty Soiled every promise of purity He must be held accountable Deus omnis vel absolvit vel judicat Video teman menarik Mari kita mulai misinya Hmm Bunuh targetku Dengan air assassination Hmm Jadi target kita adalah Restoro Seorang pendeta Dan pendeta yang tadi itu menunjukkan dua peti Mereka adalah orang-orang yang mempertanyakan kekuasaan Restoro Atau wewenangnya Kata pendeta itu Restoro akan ada di gereja Dan ia dijaga oleh para Borgia Udah masalah sih Kita disuruh untuk membunuh Restoro dengan air assassination Itu opsional objektifnya Ngomong-ngomong Pidata pendeta itu adalah Well aku akan langsung kintinya sih Ia memberitahu warga tentang seberapa korup Restoro ini Beserta Beserta kemana aja uang yang telah diberikan para warga untuk gereja Lalu Restoro gunakan uang itu untuk Keperluan yang entah apa itu Dan ini semua dimulai setelah Restoro dibayar oleh Borgia Dia pasti haus atas kekuasaan Hmm Jadi dia ada disini ya Mari kita lihat apa yang bisa aku lakukan disini Hmm Ada pemanah Menurut map Ada dua pemanah disini Baiklah Hmm Aku langsung manjat kesini gak ya Sial Dammit Ah Harusnya aku tak melakukannya Shouldn't have done that Hmm Lalu juga ada penjaga disana Oke Hmm Kita manjat lewat sini Lalu kita akan Eras assassination penjaga itu Atau Pemanah ini Ah Menyebalkan Aku gak bisa Eras assassination Pemanah itu Dari jarak itu Sungguh menyebalkan All right Sekarang dimana Oh Itu dia Itu dia Dia lagi muter-muter sekitar sini Tunggu aja Hmm Sebentar lagi dia akan pergi kesini Come on Come on I'm waiting for you Now Semoga orang kayak kamu Masih bisa diterima Nah I'm not interested Oke semuanya Kurasa itu adalah semua videonya Kalau kalian suka video ginian Kalian bisa like videonya Dan share juga Dan kalau kalian gak suka Kalian boleh Share video ini sama yang suka video ginian Atau Assassin's Creed Dan subscribe Kalau kalian melihat video kayak ginian lagi Ini gue Annelies Gaming And See you all in the next video Now Goodbye And I had to go